Sobat Edsen, ada satu teknologi yang katanya bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Teknologi apakah itu? Teknologi tersebut adalah Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS yang dapat meningkatkan produksi minyak dan gas sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Teknik ini meliputi pemisahan dan penangkapan emisi karbon, pengangkutan emisi karbon tertangkap ke tempat penyimpanan, serta pemanfaatan emisi karbon dan penyimpanan ke zona target injeksi dengan aman dan permanen. PT Pertamina melakukan uji coba teknik ini di lapangan EP Soekowati, Bojonegoro, Jawa Timur, awal Desember 2023 selama 7 hari. Teknik ini dilakukan menggunakan sistem Enhanced Oil Recovery atau EOR yang melipatkan injeksi 500 ton CO2 ke sumur 18. Menurut Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi, Awang Lazuardi, injeksi CO2 ini merupakan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca yang ditargetkan mencapai emisi nol karbon paling lambat 2060. Pemerintah sendiri menargetkan kenaikan produksi migas antara 100 hingga 300 persen baik di sumur yang masih berproduksi maupun sumur tua. Metode Carbon Capture dengan sistem EOR mampu meningkatkan produksi migas, namun persentase peningkatan produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi setiap sumur pengeboran. Di level dunia, statistik menunjukkan terdapat sekitar 500 ribu baran minyak yang dihasilkan setiap harinya. Permasalahannya adalah apakah metode ini efektif mengurangi emisi gas rumah kaca? Menurut Direktur Energi Sif Kutra Adiguna, metode ini tidak cukup efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Beliau melanjutkan, pemanfaatan teknologi ini masih didominasi oleh perusahaan sektor migas yang jelas berpotensi menyumbang emisi gas rumah kaca. Selain itu, teknologi ini juga masih mahal, sehingga perusahaan atau industri selain migas enggan menggunakannya. Apakah teknologi ini bisa berkembang lebih lanjut di Indonesia? Tulis di kolom komentar.